Menurut saya, pasar modal di Indonesia ini mengapa dalam sejarah perkembangan pasar modal di dunia di negara-negara yang matang, di negara maju, itu kan pasar modal sebagai instrumen bagi publik, terutama dunia korporasi, untuk mencari modal murah. Partisipasi publik di dalam perusahaan-perusahaan yang berpublik. Sebenarnya kan pasar modal ini untuk memperdalam pasar keuangan, baik pasar modal maupun pasar uang. Dan menjadi sebuah cara membangun atau capital formation lewat industrialisasi. Sehingga para pelaku ekonomi memperkuat modalnya lewat gopublik tadi. Tapi mengapa di Indonesia, menurut hemat saya, itu pasar modal ini secara umum, ini dalam perspektif makro ekonomi politik ya, itu bukan menjadi bagian atau instrumen untuk memperdalam pasar, memperdalam kapital deepening dan kapital formation untuk ada industrialisasi yang berkualitas. Tapi yang terjadi adalah menjadi kapital destruction dan kapital deformation yang menyebabkan Indonesia di era reformasi mengalami proses deindustrialisasi. Setidak-tidaknya saya mencatat ada enam penjelasan. Mengapa pasar modal kita ini anomali ya di kalangan, bahkan dibandingkan misalnya dengan Malaysia. Yang pertama memang pasar modal ini diawali oleh menghidupkan Bapak PAM, waktu itu yang berada di Kementerian Keuangan atas isu deregulasi, debirokratisasi, dan liberalisasi. Kita tahu WTO dimulai awal 90, dengan ada markas yang mulai di Genewa. Lalu pasar modal, Bapak PAM ini lalu bertransformasi menjadi pasar bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Artinya pengembangan pasar modal menjadi atau berada di dalam kawasan market mekanisme. Jadi market driven, tidak lagi terlalu dikontrol oleh pemerintah. Nah, tapi mengapa di kalah perkembangan awal Pembaru pun, BEJ dan BIS, itu sudah, boleh dikatakan tidak merupakan sebuah inner driven, kebutuhan dari korporasi untuk mencari pasar modal murah tadi. Tapi lebih karena desakan external driven. Sehingga kita tahu bahwa konglomerasi juga terjadi saat pemerintahan suara waktu itu, dan makin bermain di, bukan di sektor real, tapi di misalnya properti dan sebagainya, karena memang desakan liberalisasi ini lewat pasar modal yang sudah lewat B, derivatifnya ada di BEJ dan BIS, para pelaku yang konglomerasi ini, kita tahu kalau menurut Dino kan itu ersat, jadi tidak merupakan pemain yang benar-benar berbasis kepada efisiensi dan inovasi. Atau dalam bahasa Yahya Muayimin adalah political entrepreneur. Dan mereka saking turnover monitor dan keuangan ini makin besar di akhir 90-an. Itu yang menjelaskan mengapa Indonesia akhirnya mengalami bubble ekonomi karena banyak konglomerasi yang lebih investasi di dunia properti. Sehingga dengan pasar modal yang sudah mengglobal tadi, pemain-pemain saham dunia kayak Soros itu melihat bubble ekonomi ini sebagai kesempatan untuk melakukan spekulasi dan melihat Asia Tenggara secara keseluruhan memang terjadi bubble itu tadi. Dan itulah yang menjelaskan mengapa ada krisis monitor sebagai manifestasi adanya ekonomi gelembung tadi. Dan Soeharto kemudian lengser. Nah, ketika lengser dan kemudian IMF masuk dengan memberikan utang sekitar 45 bilion dolar dengan membawa agenda Sinton Consensus. Yaitu makin didesakan agar government intervention itu seminimal mungkin dan memberikan ruang kepada dunia swasta untuk memainkan perekonomian berbasis market mechanism tadi. Jadi penjelasan pertama adalah pasar modal Indonesia yang lebih external driven yang kemudian menimbulkan bubble ekonomi. Akhir order baru pun sudah mulai tidak sehat. Dan ketika masuk reformasi di mana agenda IMF ini bersamaan dengan reformasi politik itu dua kejadian yang akhirnya membuat Indonesia apakah itu berkah atau dana. Yaitu quantitative easing sejak awal order baru dan commodity boom. Mengapa? Karena ada China dan India yang sedang membangun luar biasa besar. Jadi sehingga ini merupakan insentif bagi dunia makro maupun mikro yaitu korporasi di mana capital inflow masuk pada pasar modal yang belum matang ini itu uang yang begitu besar dimanfaatkan oleh dunia korporasi untuk convert dari sektor real pada sektor sektor pemain saham. Mereka main saham di pasar-pasar modal dalam negeri maupun di pasar modal dunia baik di London Stock Exchange maupun di Wall Street. Nah, jadi convert dunia usaha menjadi pameran saham dan kemudian menjadi pagang dan eksportir bahan-bahan mentah berupa sawit, batu barat, dan karet itu 85% di dalam struktur ekspor Indonesia. Nah, jadi ini penjelasan yang kedua bahwa pasar modal kita ini memberikan insentif kepada makin terjadinya deindustrialisasi. Yaitu tadinya para pemain-pemain Pak Kepulauan Ekonomi ini main di dalam industri subsisi impor maupun promosi ekspor. Mereka convert kepada membangun kebun-kebun sawit yang jutaan hektare kemudian tambang-tambang batu bara dan itu sangat keuntungan karena sangat diminta oleh pasar global utama China dan India. Jadi, pasar modal di pasar yang kedua ini makin kelihatan itu external difference. Kalau lebih kuat mengapa? Karena PMKM sebagai pelaku ekonomi yang sebetulnya sangat haus modal terutama modal-modal itu sangat tidak accessible terhadap pasar modal Indonesia. Nah, dikala itu spekulasi pemain-pemain saham retail maupun korporasi makin meruyak dan makin pasar modal menjadi ajang spekulasi di mana transaksi yang di bawah satu tahun bahkan di bawah tiga bulan mayoritas. Dan makin tidak aksesnya UMKM dan hanya korporasi nasional besar dan asing yang masuk pasar modal Indonesia dan memanfaatkan lontoran dolar yang masuk pasar modal dan dia main di komoditi. Nah, dengan perkembangan yang luar biasa dari sisi kuantitatis kira-kira 10 tahun terakhir konsep dari bursa efek Indonesia kira-kira 8.000-an priliun itu dipenuhi oleh pertama transaksi yang spekulatif artinya bukan untuk membangun capital commission jangka menengah dan jangka panjang baik pemain saham retail maupun pemain saham korporasi dan mereka menikmati keuntungan yang luar biasa dari situ. Nah, regulasi yang notabene diciptakan oleh pemerintah itu sangat ketinggalan. undang-undang pasar modal kita sebenarnya implisit ada pembatasan untuk transaksi di bawah satu tahun. Tetapi pada kenyataannya sampai hari ini pun transaksi satu tahun dan di bawah enam bulan dan tiga bulan itu yang menjadi mayoritas transaksi di pasar modal kita. dengan demikian terakhir terakhir ini bahkan beberapa tahun terakhir pasar modal bukan hanya menjadi tajang dari spekulasi para pemain-pemain apa yang tadinya bergerak di sektor real menjadi di sektor apa namanya monitor pemain saham dan sebagainya dan memperoleh yang besar dari situ kita tahu siapa yang menjadi perusahaan menjadi konglomerat berbagai sektor rata-rata punya kebun sawit punya tambang dan main saham di pasar modal dan dan inilah capital destruction bukan capital deepening yang terjadi dan proses deindustrialisasi mengwarnai proses pembangunan perekonomian Indonesia nah yang terakhir jadian apa namanya bad governance tata kolor yang buruk dimana kan hanya spekulasi yang terjadi yang menjadi ajang yang disebut dengan kasino raksasa di pasar modal kita juga masuklah unsur-unsur dimana pasar modal dijadikan instrumen untuk merauk IPO yang sebenarnya ini ketika kita masuk ke digitalisasi ekonominya dimana para pemain marketplace yang butuh modal besar karena dia bakar uang besar-besaran maka shortcut yang terjadi yaitu mencari modal murah dan kemudian ini saya kira yang mendorong dimana saya pernah komisaris di BUMM lobby-lobby segitiga antara pelaku ekonomi di marketplace yang bakar uang tadi kemudian ke pemain-pemain politik dan kemudian ke komisaris-komisaris BUMM nah pada kasus saya waktu itu di BUMM sebuah BUMM untungnya komisaris punya data tertulis untuk menolak investasi yang tidak tidak comply yang bad governance tadi sehingga waktu itu girutnya masuk KPK dan 8 tahun kami komisaris aman tapi banyak kasus di BUMM ini dengan lobby-lobby dan makin dilindungi oleh macam-macam buzzer kemudian pemain-pemain politik yang juga merangkap jabatan menjadi pelaku-pelaku apa namanya perdagangan sawit tambang kemudian menjabat menteri menjabat dan sebagainya dan ini yang kemudian saya kira yang bisa menjelaskan mengapa terjadi dugaan tata kolala yang buruk adanya investasi dari apa Telkomsel yang 6 triliun itu yang kemungkinan bukan sebuah aksi korporasi yang governance yang membeli saham itu dan kemudian terjadi bisnis cycle ataukah ada juga manipulasi persaingan politik sehingga tercatat menurut Telkom sebagai induk dari Telkomsel ada potensial loss sekitar 881 miliar yang diduga dan itu sudah publis dan ini yang harus diungkap oleh publik adalah apakah ada potensi pelanggaran hukum di situ karena kalau potensi loss ini menjadi realize loss benar-benar rugi maka BUMN yang motabene nilainya 60 ribu ini adalah sebenarnya adalah uang publik yang dikelola oleh namanya BUMN lewat penyertaan modal pemerintah di perusahaan-perusahaan negara ini jadi saya kira kita sampai sekarang di negara di mana harusnya kita memiliki satu instrumen untuk melakukan kapital deepening pendalaman keuangan dan kapital formation formasi kapital lewat dana publik baik nasional maupun internasional yang sehat lewat pasar modal itu sayangnya di era reformasi makin jauh dari keinginan kita